Eks Menteri Perdagangan Era Presiden Jokowi, Thomas Lembong alias Tom Lembong Thomas ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula. Kejagung menyebut kasus korupsi tersebut merugikan negara mencapai 400 miliar rupiah. Tom Lembong kini terancam di hukum penjara maksimal seumur hidup terkait kasus dugaan korupsi impor gula pada 2015 lalu. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Kohar menyebut dalam kasus ini pria bernama lengkap Thomas Trikasi Lembong di jerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 yungto pasal 18 UU nomor 20 tahun 2001 serta pasal 55 KUHP. Terhadap kedua tersangka dilakukan Penahanan rutan selama 20 hari ke depan Untuk tersangka TTL di rutan Salembacabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kartika Kejagung, Selasa, 29 Oktober 2024, berdasarkan pasal yang diterapkan penyidik Kejagung itu, Tom Lembong artinya terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup seuai bunyi pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Berikut kronologi kasus korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong, Mengenakan rompi merah jambu khas Kejagung, Tom Lembong tampak tersenyum saat digiring menuju mobil tahanan pada Selasa, 29 Oktober 2024, malam. Dengan tangan terborgol, Tom Lembong berjalan dengan didampingi petugas sejumlah petugas. Selain tersenyum, dia hanya mengangguk-anggukkan kepala, awak media berupaya melempar beberapa pertanyaan. Namun, tak banyak kata yang keluar dari mulut Tom Lembong. Dia hanya mengungkapkan berserah kepada Tuhan, saya menyerahkan semua pada Tuhan yang Maha Kuasa, kata Tom Lembong. Tom Lembong ditahan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Dalam kasus itu, Tom Lembong diduga memberikan izin melakukan impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula di dalam negeri, Kejagung terus mendalami kasus dugaan korupsi importasi gula di Kemendak pada periode 2015 hingga 2016. Kohar mengatakan impor itu dilakukan saat Indonesia surplus gula pada 2015. Impor gula juga dilakukan tanpa koordinasi. Tom Lembong memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP. Gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih, delapan perusahaan gula swasta yang terlibat dalam pembuatan kristal mentah itu diantaranya PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI. Abdul Kohar mengungkapkan Tom Lembong terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menahan satu tersangka lainnya. Terima kasih telah menonton!